Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengejalan soal yang co-friend lihat pada layar. Nah, di sini soalnya itu kita diminta untuk menentukan apakah bangun data tersebut merupakan bangun data beraturan atau bangun data tak beraturan. Lalu kita diminta untuk menjelaskan alasannya. Nah, di sini segi banyak itu adalah suatu bangun data tertutup yang dibentuk minimal oleh tiga garis yang berhubungan. Nah, di sini pada segi banyak ada segi banyak beraturan, ada juga segi banyak tak beraturan. Nah, di sini segi banyak beraturan itu adalah bangun data yang mempunyai banyak segi yang sisinya sama panjang dan memiliki sudut yang sama besar. Nah, di sini sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah garis lurus. Kalau kita gambarkan yang kita sebut dengan sudut adalah yang bagian itu ya, co-friend. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini sekarang pertama-tama ada juga yang namanya segi banyak tidak beraturan, yaitu bangun datar yang mempunyai banyak segi tetapi beberapa sisinya itu memiliki panjang yang tidak sama dan sudut yang tidak sama besar. Nah, di sini kita lihat ya, soalnya nomor tiga itu merupakan bangun datar segi delapan beraturan. Nah, di sini bangun tersebut merupakan bangun datar beraturan, co-friend. Karena bangun tersebut itu memiliki delapan sisi yang sama panjang dan besar sudut yang sama besar, co-friend. Nah, di situ sudah kita tandai ya yang kita sebut dengan sisi itu yang garisnya berwarna merah. Lalu yang kita sebut dengan sudut itu yang lengkungan berwarna biru ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini sekarang untuk soalnya nomor empat, kita tahu bangun tersebut merupakan bangun datar trapezium sama kaki. Nah, di sini kita tahu kalau bangun datar tersebut tidak beraturan ya. Karena di sini kita tahu nih, trapezium sama kaki itu yang sisinya sama, hanya dua ya pada bagian kaki trapezium. Sedangkan untuk bagian sisi yang sejajar itu berbeda, co-friend. Nah, dari situ saja kita sudah tahu kalau bangun tersebut itu bukan merupakan bangun datar beraturan. Jadi, kita tahu untuk bangun datar trapezium sama kaki merupakan bangun datar tidak beraturan ya. Nah, mudah kan? Sekarang kita sudah selesai loh kerjain soalnya. Semoga co-friend paham ya. Semangat terus, co-friend!